Operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado kembali normal, usai sempat ditutup akibat erupsi Gunung Ruang. Bandara Samratulangi diutup selama 5 hari sejak Kamis karena sembaran abu vulkan di Gunung Ruang sempat menyebar ke Manado dan berpotensi mengganggu penerbangan. Namun, maskapai penerbangan untuk sementara tidak menjual tiket dari dan ke Manado hingga beberapa hari ke depan. Pasalnya terjadi penumpukan penumpang yang penerbangannya sempat dibatalkan. Sedikitnya 5.274 penerbangan terjatwal berangkat dan datang melalui Bandara Samratulangi Manado. Sementara akibat penutupan operasional, lebih dari 20.000 penumpang mengalami pembatalan penerbangan. Status Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara telah diturunkan dari level 4 menjadi level 3 atau siaga. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk tidak memasuki wilayah radius 4 km dari kawah aktif. Warga juga diimbau selalu menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik.